Intro Ponorogo, dikenal dengan Kota Ryok, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kesenir Ryok Ponorogo ini amat terkenal di mata masyarakat Indonesia karena keunikannya yang begitu khas. Selain sektor kesenian, dari sektor geografis, Ponorogo merupakan dataran rendah yang terletak dihimpit pegunungan-pegunungan indah dalam sepanjang mata memandang. Juga akses jalannya yang mudah dicangkau dari berbagai kota. Biaya hidup di Ponorogo juga relatif cukup murah, mengingat daerah ini banyak sekali terdapat persawahan dan sayur mayur. Ponorogo dari sektor pendidikan juga tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Di Ponorogo, banyak berdiri kampus-kampus megah. Salah satunya adalah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. IIN Ponorogo adalah satu-satunya kampus negeri di Karisedenan Madiun. Dengan dukungan sumber daya manusia, lulusan dari berbagai universitas dalam dan luar negeri. Dengan dukungan langsung dari negara, tentu kampus ini terbilang relatif terjangkau. Namun, kualitasnya tak kalah dengan kampus besar lain. Dari berbagai sektor, Ponorogo adalah tempat yang strategis. Hal itu menimbulkan banyak mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia yang melanjutkan pendidikannya di Kabupaten Ponorogo. Keberadaan IIN Ponorogo tidaklah terlepas dari Akademi Syariah Abdul Wahab atau ASA yang didirikan pada tanggal 1 Februari 1968 atas IDK Haji Kozin Dawudi. Kemudian, dinegerikan pada tanggal 12 Mei 1970 menjadi Fakulta Syariah IIN Sunan Ampel di Ponorogo. Selanjutnya, pada tahun 1985, menyelenggarakan program-program Sarjana S1 dengan membuka jurusan Kuldo dan Muamalah Jinayah. Sejak tahun 1997, Fakulta Syariah IIN Sunan Ampel di Ponorogo berdiri sendiri menjadi jurusan syariah seiring dengan bergantinya status menjadi Stain Ponorogo dan dibukanya jurusan terbiah. Pada tahun 2016, Stain Ponorogo bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, diringi dengan perubahan jurusan syariah menjadi Fakulta Syariah IIN Ponorogo yang memiliki dua jurusan, yaitu Ahwal Syaksiyah dan Muamalah. Kemudian pada tahun 2018, jurusan Ahwal Syaksiyah berubah menjadi Hukum Keluarga Islam dan jurusan Muamalah berubah menjadi Hukum Ekonomi Syariah sampai sekarang. Pada tahun 2019, Fakulta Syariah menambah jurusan baru, yaitu Hukum Tata Negara yang berdiri pada tahun 2019. Hingga sekarang, terdapat tiga jurusan yang ada di Fakulta Syariah. Sebagai Fakultas tertua, keberadaan Fakulta Syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dari aspek penguatan kelembagaan, penguatan keilmuan, maupun penguatan pelayanan akademik kepada para mahasiswanya. Hal ini dapat dilihat dari kurikulum yang penyusunannya telah disesuaikan dengan kemajuan zaman. Bukti lain adalah tingginya potensi alumni untuk diserap menuju dunia kerja, khususnya lembaga-lembaga hukum, baik lokal maupun nasional. Dalam pengembangan keilmuan, Fakulta Syariah IIN Panorogo telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk menunjang ke pembelajarannya, berupa Laboratorium Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, atau LKBH, Watudakon Observatory, dan Laboratorium Keurauzaan. Berbagai kegiatan berbasis seleb telah dilaksanakan oleh mahasiswa Fakulta Syariah, baik Muamalah maupun Akwal Syaksiyah. Fakulta Syariah juga memiliki komunitas peradilan semu, atau sering disebut Kopermu, yang dinaungi di bawah fakultas langsung. Kegiatan komunitas ini diikuti oleh mahasiswa semester 3, 5, dan 7. Secara garis besar, Kopermu memiliki visi mewujudkan komunitas peradilan semu yang profesional dan berintegritas dalam hukum yang unggul dan berdaya saing tinggi, beraklakul karimah, serta meningkatkan kemampuan, dan mewadahi pembelajaran praktik peradilan semu mahasiswa Fakulta Syariah IIN Panorogo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldi Ferdinand Aman Syah. Saya mahasiswa semester 5, jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakulta Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Dwi Anwari dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Saya Wendia Putri Separdian dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Untuk fasilitas yang ada di Fakulta Syariah IIN Panorogo, saya rasa juga sudah lengkap. Seperti halnya terdapat ruang peradilan semu, laboratorium lembaga konsultasi dan bantuan hukum, ruang auditorium, dan masih banyak lagi. Fasilitas yang diberikan Fakulta Syariah yang pertama dari gedung, gedungnya sudah sangat mumpuni, sudah sangat lengkap dengan fasilitas-fasilitasnya. Kemudian juga terdapat laboratorium untuk menunjang pembelajaran. Dan untuk fasilitas yang berada di kelas, saya rasa juga sudah memadai, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan nyaman dan lancar. Menurut saya, fasilitas di Fakulta Syariah sendiri sudah cukup baik, mulai dari sarana dan prasarananya, serta kebersihan di lingkungan Fakultasnya sendiri juga sudah cukup baik. Ada juga Fakulta Syariah memberikan tempat untuk para mahasiswanya meningkatkan minat dan bakatnya di bidang-bidang tersesuai jurusannya, seperti ada komunitas peradilan semu yang bergerak di bidang peradilan semu, kemudian komunitas debat hukum, kemudian komunitas falak. Pembelajaran yang ada di Fakulta Syariah YN Ponrogo, saya rasa juga sudah baik dan sangat berkesan, karena kami diajar oleh dosen-dosen yang profesional dan sangat berpengalaman. Kalau untuk sistem pembelajarannya, menurut saya sudah cukup efektif, apalagi di semester ini kan dilaksanakan secara blended, yaitu daring dan luring, menurut saya itu sudah cukup efektif dan sudah cukup untuk memberikan pemahaman materi kepada mahasiswanya. Terima kasih. Terima kasih.